Angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Temanggung pada Kamis sore kemarin, salah satunya di Kejamatan Keranggan. Akibatnya enam rumah rusak tersapu angin, tidak ada korban jiwa, namun peristiwa tersebut sempat membuat panik warga. Dari video amatir yang direkam warga di Desa Pendowo, Kejamatan Keranggan, Temanggung saat kejadian, terlihat angin puting beliung merusak sejumlah rumah. Besarnya terjangan angin membuat atap rumah warga yang terbuat dari seng terbang dan berhamburan hingga berserakan di pinggir jalan dan halaman rumah warga lainnya. Menurut salah seorang warga Desa Pendowo, Su Prapti mengatakan, kejadian angin kencang puting beliung ini berlangsung sangat singkat dan merusak atap rumah bagian depan. Dirinya dan warga lainnya sempat takut dan juga panik. Saya tidur dibangunin sama anak saya, terus keluar rumah itu sudah. Gak karu-karuang, kesana kemarin isengnya itu. Ini apa, Bu, yang rusak ini, Bu? Ya, cuma ini saja semua. Tadi itu gendeng yang di rumah raya itu nganu, tapi sudah dibetulkan sama tetangga. Gak karu-karuang, Bu? Lamanya berapa lama, Bu? Kira-kira enggak ada lima menit. Cepat berarti? Ya. Hingga Kamis sore kemarin, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Temanggung masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat musibah angin puting beliung ini. Selain memporak porandakan dua unit bangunan rumah di Desa Pendowo, angin puting beliung juga merusak empat rumah di Desa Sanggerahan, Kejamatan Kerangan dan Desa Tanjung Sari, Kejamatan Telokomulyo. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun akibat bencana angin kencang atau puting beliung, kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah.